Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube Batam Camera oke teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan pembicara dari zoom ke OBS untuk kebutuhan live streaming di youtube dan kita akan menambahkan frame supaya tampilannya lebih menarik contohnya seperti ini oh ini tanpa efek, nah kayak gini deh jadi untuk kualitas gambar atau nge-lagnya, nge-lagnya tampilan ini itu, eh mana kameranya oke ini adalah flow nya, jadi kalau misalkan teman-teman dapet event eventnya itu diskusi virtual dengan syarat itu MC nya itu di rumah dia sendiri terus narasumbernya itu sama juga di rumah dia sendiri dan kita sebagai vendor itu gak boleh datang ke tempat mereka misalkan, kita juga harus di rumah sendiri nah ini kita harus kerja secara remote secara virtual, bener-bener virtual ya jadi flow nya seperti ini MC, itu dia pakai laptop sendiri asalkan nyambung ke internet kemudian narasumber juga sama harus nyambung ke internet laptop nya kemudian kita sebagai vendor multimedia kita gunakan satu komputer yang nanti kita jadikan sebagai laptop zoom host dan juga laptop streaming menggunakan OBS jadi disini laptop yang paling bawah ini kita akan buat zoom meeting kemudian zoom meeting tersebut kita kasih link nya ke MC dan juga narasumber setelah itu mereka join mereka ada di satu zoom yang sama nah disitu mereka ngobrol nah tugas kita disitu setelah mereka join adalah kita mendesign layout memframing, kita kasih tampilan supaya lebih menarik kemudian kita streaming kan ke youtube nah tips nya untuk laptop zoom host dan OBS streaming itu gunakan dua monitor supaya apa? karena kita disitu gunakan dua software kalau di satu layar kita gunakan dua software sebenarnya terlalu sempit ya kurang leluasa kita ngeliat tampilannya kalau misalkan kita tambahkan satu monitor lagi itu kerjanya lebih nyaman teman-teman jadinya seperti ini nah ini kita pakai dua monitor itu lebih leluasa, lebih enak dan di event pun kita jadi lebih aman ngeliatnya gitu ya untuk tampilan zoom sendiri tampilan OBS sendiri tapi di tutorial kali ini kita cukup pakai suatu monitor aja kenapa? karena biar lebih gampang bikin tutorialnya oke teman-teman langsung aja ke tutorialnya oke teman-teman disini saya udah siapin dua bahan jadi bahan yang pertama adalah desain untuk layout opening nah disini saya kasih nama layout istirahat jadi misalkan kondisinya pas kita lagi diskusi online itu belum mulai jadi kita bisa tampilin tampilan gambar yang gak ada kameranya kemudian layout yang kedua adalah layout MC dan narasumber jadi layoutnya seperti ini untuk formatnya ini formatnya PNG karena untuk layout berdua MC dan narasumber ini harus ada bagian yang transparan kalau teman-teman mau minta filenya nanti saya upload filenya ini ada file Corelnya oke setelah bahannya kita siapkan selanjutnya kita buka aplikasi OBS nah disini saya udah buka aplikasi OBS nah ini kan kita pake satu monitor ya jadi satu monitor ini kita bagi jadi dua setengahnya itu untuk OBS dan setengahnya nanti untuk zoom meeting jadi caranya kita tahan tombol start atau tombol windows itu kita tahan terus tekan kanan nah tujuannya adalah supaya tampilan OBSnya jadi setengah di bagian kanan aja selanjutnya kita buka aplikasi zoom meeting nah ini saya udah buka aplikasi zoom meeting di aplikasi zoom meeting ini sama juga kita tekan start atau tombol windows kemudian arah kiri supaya tampilannya jadi setengah seperti ini nah ini tampilannya udah setengah-setengah jadi setengah zoom meeting setengah lagi OBS sekarang kita langsung aja buka zoom meeting jadi kita mulai new meeting jadi disini nih komputer saya ini sebagai host atau admin ya jadi disini saya hanya melayout tampilan dari narasumber dan MC yang ada di beda tempat jadi pertama kita new meeting dulu oke tampilannya nah kalau misalkan tampilan ini yang ini belum setengah dia tetap full kayak gini teman-teman juga bisa tekan tombol start lagi kemudian tekan kiri supaya tampilannya jadi setengah oke untuk kamera disini kita gak pakai jadi untuk host itu kita gak usah on cam dulu kita off cam aja kemudian untuk microphone microphone ini juga kita off kan karena kita gak perlu ngomong kemudian untuk settingan disini kita pilih settingan speakernya pastikan adalah speaker dari komputer atau laptop dan disini kita pakai speaker real tech high definition audio oke kalau udah kayak gini sekarang kita share link untuk join kesini jadi narasumber dan MC kita suruh join dulu disini oke disini untuk narasumber kedua atau pemateri kedua atau pembicara kedua udah join ya kita admit dulu nah disini itu minimal harus ada 3 harus ada 3 user supaya bisa kita gallery mode ya nanti supaya tampilannya di atas ini narasumber 1 kemudian di bawah nanti ada MC oke disini bank MFS Salman ya bank Salman ini kita jadikan sebagai narasumber jadi yang kurang disini 1 orang 1 orang ini nanti kita jadikan sebagai MC ya untuk MC disini saya pakai handphone jadi saya coba join dulu pakai handphone oke ini untuk hostnya udah join kita admit oke sekarang disini udah ada 3 user ya 3 user ini yang pertama paling bawah ini adalah MC kita jadikan MC yang kedua yang di tengah ini ini adalah akun dari laptop streaming atau laptop host yang di atas ini adalah akun atau user untuk narasumber oke kita mute dulu jadi semuanya ini kita mute dulu kita sekarang tugasnya melayout melayout nah disini kita hide self view jadi kita gak perlu nonton kita sendiri supaya tampilannya jadi seperti ini terus kita klik kanan terus kita allow multi pin terus kita klik kanan disini kita pilih pin kemudian yang bagian ini kita juga pin jadi ada 2 akun yang kita pin yang pertama yang di bawah adalah akun untuk MC yang di atas adalah akun untuk narasumber selanjutnya sekarang kita layout tampilan ini supaya masuk ke OBS caranya adalah kita tekan plus kita bikin 2 scene ya karena untuk scene pertama ini akan kita isi gambar untuk opening kita ambil gambarnya nah disini ada layout kita oke terus kalau tampilannya belum full kita klik kanan transform baru fit to screen oke kemudian scene kedua nah scene kedua ini kita pakai fitur window capture kita oke kan nah kemudian disini kita capture cursor cursornya ini kita gak centang supaya gak muncul cursornya terus kita tekan oke nah disini untuk yang pertama kita ambil MC dulu jadi kita tekan tombol alt di keyboard terus kita geser ke bawah kita hilangin bang Salman ya kita hilangin dulu kemudian kita ambil kayak gini supaya ukurannya pas kotak oke ini udah kita taruh di tengah sini kemudian kita bikin yang kedua window capture juga kita pilih add exciting pilih ini kemudian oke nah ini kita geser di kanan sekarang kita hapus yang akun yang di bawah ini kita tekan alt di keyboard kita geser ini juga sama kita geser ke bawah ini kita geser terus ini kita geser oke terus ini kita bikin sejajar kira-kira oke kalau udah kayak gini sekarang kita tambahkan layout yang tadi udah kita desain kita tekan add kemudian image kemudian kita tekan oke nah disini kita browse kita pakai layout yang ini kita okekan oke kemudian disini kita oke kalau tampilannya kecil kita klik kanan kita pilih transform kita pilih fit to screen supaya ukurannya full nah disini masih ada problem yaitu frame nya kurang pas yaitu frame mc nya terlalu kecil dan narasumbernya juga sama terlalu kecil jadi kita tekan dulu yang ini yang mc ya kita gedein nah ini kebetulan karena kameranya portrait ya kita bikin landscape dulu kita ubah supaya bisa landscape oke ini udah landscape kita atur supaya pas oke ini karena handphone nya yang gak pas ya oke kayak gini oke ini udah pas selanjutnya untuk yang akun bang salman oh ya bentar ini kita potong dulu supaya lebih rapi oke kemudian yang punya bang salman ini sama juga kita gedein ukurannya supaya pas frame nya oke ini udah pas nah ini kalau bocor kita tekan alt di keyboard kita geser oke ini sekarang udah pas jadi sekarang ini udah pas sekarang kita tambahkan hiasan di bagian bawah disini kita akan kasih text berjalan atau namanya ticker ya setelahnya kita tekan plus kita pilih text gdi kita kasih tulisan disini selamat datang di live streaming diskusi online oleh youtube channel tamu kamera silahkan jika ada yang ingin ditanyakan nah kayak gini ya kita bikin ya terus font nya kita bisa ubah ubah juga disini kita pake font apa ya kita kita coba aja deh ya oke jangan pake font ini deh kita ganti dulu oh ya ukurannya kita bikin supaya gak terlalu gede ya teman teman kita gedein dikit oke kita ubah lagi font nya kita cari font nya yang oke oke kita pake font futura aja futura oke kemudian warnanya kita ubah disini kita pake warna hitam terus oke kemudian opacity nya opacity nya gak perlu ya oke kalau udah kita tinggal tekan oke ini kita taruh di bagian bawah sini nah ini kok text nya jadi jelek ya buram ya aduh tutorialnya oke kalau ini udah kita pasang di taruh oke kalau ini udah kita taruh text nya di bawah sini sekarang kita kasih efek supaya text nya bisa berjalan caranya kita klik kanan kemudian pilih filter nah disini kita tekan plus terus kita pilih scroll nah disini kita bikin horizontal supaya geraknya dari kanan ke kiri kemudian kita kasih limit width nya nah kita kasih limit supaya ukurannya mentok sampai di desain putih ini kita bikin 1200 oke terlalu lebar 1000 100 500 500 700 500 550 600 620 oke kita bikin segini aja terus kita close nah ini tinggal kita pasin oke kalau font nya ini pecah ya ini karena tadi kita tarik aja harusnya kita pakai yang disini ukuran jadi ini kita kecilin lagi aja dulu kita kecilin kita pilih disini terus font nya kita gedein dari sini aja oke kita gedein lagi font nya 28 oke jadi ini lebih tajam ya tadi karena kita tarik jadi tampilannya kurang begitu bagus oke kita balik lagi kesini masuk ke filter nah width nya kita tambah lagi kita tambah jadi 1200 terlalu gede kita pakai 1000 oke 1100 oke pas 1100 kita close nah kita pasangkan posisinya disini oke jadi ini untuk tampilannya layout nya sudah selesai sekarang tinggal kita set audio nya nah gimana gimana caranya supaya audio diskusi dari narasumber dan host ini bisa masuk ke OBS caranya adalah yang pertama di aplikasi zoom meeting pastikan kita udah pilih speaker nya adalah speaker ya disini speaker real tech atau driver dari speaker bawaan komputer atau laptop kemudian di OBS kita masuk ke setting kemudian pilih audio nah disini kita pakai desktop audio desktop audio nya kita pilih speaker juga atau pilihannya harus sama dengan yang di output zoom meeting nah kita pakai speaker kemudian kita apply kita oke kan nah temen temen disini udah muncul desktop audio disini kita kasih nama kita gak usah kasih nama pakai nama ini aja oke nah ini kenapa gambar si MC nya disini burem-burem ya karena faktor internet temen temen oke nah sekarang kalau kita mau tampilin tampilan ini ke zoom meeting supaya supaya lawan bicara itu tau kalau mereka di layout gitu ya kita tinggal aktifkan fitur start virtual camera oke kemudian di aplikasi zoom meeting kita start video oke kita coba cek coba bang selaman muncul gak tampilannya udah di layout kan oke jadi ini sekarang udah berhasil untuk layout nya tinggal kita tes ngobrol ya sebenarnya nah sebelum kita tes ngobrol sebenarnya sesuai judul ini kan kita mau live streaming ke youtube ya jadi cara live streaming nya itu kita masuk ke setting kemudian masuk ke stream stream disini kemudian pilih youtube rtmp kemudian disini pilih get stream key kita tinggal klik nah otomatis nanti masuk ke halaman youtube studio akun kita di browser dan pastikan juga browser kita itu udah login akun youtube karena kalau udah login akun youtube nanti otomatis masuk ke youtube studio seperti ini nah contohnya disini ini udah masuk youtube studio akun batam kamera nah disini kita gak tes live ya karena internet saya kebetulan gak begitu kenceng nah untuk settingan internet seperti apa nanti akan saya tulis di deskripsi karena pembahasannya itu setiap video streaming pasti saya jelasin jadi kali ini kita gak jelasin bagian bitrate ya bitrate nya kita gak bahas karena di video kemarin udah saya bahas yang penting kalau udah masuk kesini kita tinggal ambil rtmp nya ini rtmp atau kunci streaming stream key ya namanya kita salin oh ya oh ya betul kita salin kemudian masuk ke obs obs nah kita hapus stream key yang lama kita pastekan disini kita klik kanan paste kemudian apply terus ok oke sekarang kita balik ke zoom meeting zoom meeting yang ini ya oke oke kalau udah kayak gini kalau kita mau streaming tinggal kita pencet start streaming otomatis diskusi antara mc dan host eh mc dan host mc dan narasumber itu otomatis muncul di youtube juga audionya juga harusnya masuk teman-teman nah jadi kalau misalkan belum mulai jadi kita munculin nah ini dulu diskusi online virtual nanti pas mc dan mc dan pembicara yang udah mulai ngomong kita pindah ke scene 2 kayak gitu teman-teman oke sekarang kita mau coba mulai tapi disini kita gak streaming ya kita gak test streaming tapi untuk alur streamingnya seperti tadi tinggal klik stream start streaming ini udah streaming tapi kita record aja supaya gak patah-patah karena internetnya lambat oke kita start recording oke ini untuk speaker komputer saya saya kecilin dulu supaya gak feedback ke handphone oke bang saman coba di on mic cek-cek suara saya masuk masuk oke oke jadi misalkan kita mau mulai ya 3 2 1 mulai halo selamat datang di diskusi online disini kita kedatangan tamu dari youtuber ya youtuber namanya Bang Salman ya jadi ini hasil rekamannya audionya itu dari aplikasi zoom jadi ini bukan audio langsung ke OBS tapi ini audio saya masuknya ke handphone kemudian handphone ke zoom meeting kemudian zoom meeting itu masuk ke OBS jadi audionya ini pasti audionya ini pasti udah terkompres audio Bang Salman juga sudah terkompres tapi disini enaknya kita bisa kerjain itu secara secara remote jadi misalkan hostnya itu ada e-hostnya misalkan MC-nya atau narasumbernya itu ada di beda tempat itu masih bisa misalkan gini MC-nya itu ada di rumah dia sendiri terus narasumbernya ada di rumah dia sendiri terus orang yang streaming ini itu ada di kantor atau di rumahnya jadi itu bisa jadi kayak gini itu lebih menghemat apa ya menghemat budget ya menempat budget terus juga mengikuti protokol jadinya jauh-jauhan bikin kontennya kayak gitu lah temen-temen jangan kira ini sebenarnya ngomong ini ngebahas audionya temen-temen bisa nilai terus untuk kualitas gambar nah kualitas gambarnya ini nah kalau untuk di handphone saya kenapa bokeh-bokeh ini karena efek handphone sebenarnya kita matikan aja kita matikan aja efek-efek bokeh-bokehannya oh ini tambah efek nah kayak gini deh jadi untuk kualitas gambar itu pengaruhnya adalah internet juga jadi misalkan narasumber dan MC-nya itu kualitas internet yang gak bagus maka hasilnya ya kurang bagus teman-teman meskipun internet yang host-nya maksudnya internet laptop host zoom itu kan ceng tapi kalau misalkan narasumber dan MC-nya itu internetnya jelek hasilnya juga jelek jadi ketiga ketiga bagian itu harus internetnya bagus semua dan untuk hasilnya ini kita bisa record di OBS bisa juga langsung streaming kayak gitu nah misalkan acaranya udah selesai jadi misalkan udah selesai ya oke terima kasih Bang Salman nanti kita undang lagi untuk episode berikutnya ya oke semoga dadah dadah teman-teman nah kira-kira kayak gitu cara bikinnya atau cara melayoutnya dan misalkan nih kita close kita close ya kita close zoom meeting dan kita buka lagi asal settingannya itu nanti seperti ini di OBS-nya kita gak perlu ubah-ubah lagi misalkan gini nih zoom meeting kita close nih zoom meeting saya close terus kita bikin meeting ulang acara yang sama kayak gini posisi layoutnya ini juga pasti sama teman-teman jadi gak perlu berubah kecuali kecuali nih misalkan ini kita ubah posisi kayak gini nah kayak gini itu bakal berubah jadi posisinya harus sama jadi posisi zoom harus tengah posisi OBS juga harus tengah tampilannya oke teman-teman itulah tadi tutorialnya kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax